Kebetulan saya setiap subuh itu diberikan kelonggaran untuk memimpin imam ya, sholat di daerah perumahan, beliau hadir sebagai jamaah. Selama cuti itu mereka, mungkin ya, beliau nyaman gitu dengan kondisi itu, sehingga ditawarkan. Bagaimana Ustadz kalau saya ajak ikut saja untuk salah satu seleksi imam. Seleksi imam di mana? Di Papua, di Timika gitu. Nah, saat itu kita merasa, loh, saya udah cocok lah gitu kan, kenapa? Karena kita belum tahu apa-apa gitu ya. Coba saja Ustadz siapa tahu rezeki, itu aja jawabannya. Sarannya apa? Kebetulan kita manggil abang, lebih senur dikit di atas. Saat itu, syaratnya kirimkan CV, buatkan CV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, hari ini kita balik lagi di podcast kita. Dan hari ini kita bakal ngobrol sama seseorang yang sangat menginspirasi, pengalamannya sangat terverifikasi. Dan kita bakal ngobrol banyak sama beliau hari ini. Beliau adalah ketua Umi Pokja Sumatera dan juga ketua Umi Pekadbaru, Ustadz Sahabir. Lengkapnya aja apa Ustadz? Lengkapnya Muhammad Sahabir Syagian. Muhammad Sahabir Syagian. Tapi biasa dipanggil sahab atau sahabir yang nggak boleh bir, lah itu bahaya. Ustadz bir. Iya, kan nggak cocok ya kalau dipanggil ya. Tapi biasa teman-teman lebih nyaman itu pakai sahabir atau sahabir. Sahabir atau sahabir. Ini hari-harinya Ustadz Sahabir dipanggilnya sahab atau sahabir nih? Biasanya, mostly kebanyakan. Iya, kebanyakan sih Ustadz Sahab ya. Ustadz Sahab ya? Iya. Ini lebih unik ya, Ustadz Sahab ya? Sahab. Tapi kalau kita lihat dari arti bahasa aramnya, sahab itu awan ya. Yang panjang kaki berkeliaran kemana-mana gitu. Iya, tapi itulah, sahab itu mungkin lebih ini lah dibanding sahabir terlalu panjang. Oh gitu. Jadi Ustadz Sahab ya? Iya. Sahab bir? Nggak boleh. Nggak boleh ya? Ustadz Sahabir. Ustadz Sahabir, thank you ya udah datang hari ini. Kita pengen ngobrol-ngobrol nih, set. Agak-agak santai aja boleh ya? Insya Allah. Alhamdulillah juga terima kasih sudah diundang. Untuk bisa ngobrol dan berbagi tentunya untuk semua teman-teman Podcast Al-Fikri ya. Podcast Al-Fikri. Dan semua penonton kita ya di Youtube ya? Iya, betul. Karena kan targetnya kita pengen tahu nih banyak hal tentang Ustadz Sahabir. Tadi diintroducenya Ustadz kan saya bilang ketua UMI ya? Iya. Ini Ibu, Umi, Ibu. Ketua dari semua ibu di Indonesia tuh. Umi ini apa dimaksudnya? Iya, Umi itu maksudnya salah satu metode. Oh, metode. Metode cara belajar Al-Quran. Memang filosofinya Umi bermakna ibuku. Tapi, filosofinya memang ibuku. Karena kalau Abi terlalu sedikit filosofinya gitu ya. Kenapa gitu? Iya, karena Umi itu paling tidak pertama menghargai jasa ibu. Oke. Kemudian yang kedua, jadi gini, jasa ibu itu luar biasa ya. Bahkan disebutkan Al-umum Madrasatul Ula gitu ya. Kemudian yang kedua, pendekatan bahasa dalam setiap rangkaian belajar Al-Quran itu mendekatkan bahasa seorang ibu. Oke. Ada tiga bahasa seorang ibu ya. Langsung, diulang-ulang, dan kasih sayang tulus. Itulah filosofi kenapa disebut dengan Umi. Kenapa dengan Umi gitu ya? Dan hari ini kita pengen bedah Umi itu. Dan apa hubungannya sama Al-Fikri? Gitu ya? Tapi sebelum kita jauh ke sana nih, setelah dari mana nih hari ini aktivitasnya? Alhamdulillah hari ini masih dari yang biasa ya. Iya, artinya aktivitas sehari-hari itu di Al-Fikri, tepatnya di SDT Al-Fikri. Oh, di SDT. Iya, di bawah yayasan wakaf selama Al-Fikri, di jalan kereta api ujung, jalan merah ya. Kemudian mengabdi setiap hari di sana. Sampai hari ini, Alhamdulillah tadi baru selesai kegiatan market day ya. Market day? Iya, market day yang menjadi salah satu program unggulan kita di SDT Al-Fikri. Berarti Ustaz ini guru juga ya di Al-Fikri ya? Iya, jadi guru ngaji ya. Guru ngaji, insya Allah. Guru ngaji, namun mungkin sampai saat ini karena beberapa kebutuhan di SDT itu banyak ya. Sehingga memang guru ngaji yang ditambahkan tugasnya di kesiswaan gitu ya. Oh iya, insya Allah. Ditambahkan tugasnya di kesiswaan, kemudian juga di beberapa kegiatan lain. Berarti cukup multifungsi sekali ya Ustaz ya? Iya, tapi bukan seperti ini ya. Artinya sejauh mana yang kita mampu ya. Mungkin kita berbuat untuk Al-Fikri lah. Insya Allah. Luar biasa nih, loyalitasnya ya dalam bekerja ya. Ngomong-ngomong tentang market day hari ini, ini program unggulan tadi ya Ustaz ya? Yang sifatnya itu setiap pekan atau gimana gitu? Yang, tunggu, market day berarti yang bikin marketnya itu guru, wali murid, siswa atau gimana? Ya, pertama market day ini kan kita mengambil dari standar kurikulum khas JSIT ya. Sekolah Islam Terpadu itu punya target seluruh siswa-siswanya itu punya jiwa kewirausahaan. Itu di kurikulum itu tercantum di khasnya Sekolah Islam Terpadu. Nah, sehingga kita di Al-Fikri yang bahagian dari Sekolah Islam Terpadu ini melakukan kegiatan market day sebagai sarana untuk memenuhi target kurikulum tadi sebagai siswa yang punya kewirausahaan. Berarti yang jualan siswa? Nah, yang jualan itu siswa yang didampingi orang tua. Oh, gitu. Bikin stand masing-masing berarti ya? Iya, stand masing-masing. Kemudian juga ya memang ada persiapan lah ya. Persiapan di rumah juga mereka harus bekerjasama dengan orang tua, menyiapkan makan atau minuman yang akan dijual gitu. Sentral sekali berarti ya target di Al-Fikri ya. Ini nggak hanya, kan SDIT nih gitu ya. Jadi tidak hanya yang sifatnya akidah dan akhlak, tapi juga praktikalnya langsung nih jiwa berwirausaha gitu ya. Ya, kayak Rasulullah kan juga dulu kan berdagang. Betul, betul. Luar biasa ini. Sibuk sekali ya kalau dilihat nih aktivitasnya, nggak sibuk ya Ustaz ya? Ya, Alhamdulillah sejauh ini setiap hari ada kegiatan lah ya. Cuma kita coba untuk menyesuaikan. Menyesuaikan. Ya, menyesuaikan dengan kemampuan. Alhamdulillah sesuai. Karena ada juga kegiatan yang memang harus ditunda gitu ya. Oh, ya oke. Dan harus dilaksanakan. Laksanakan tentunya. Berarti tentunya hari-hari itu lelah lah Ustaz? Kalau dibilang lelah ya itu pastilah ya. Tapi kita, apa ya. Kalau lelah itu kan prinsipnya sama kita itu kan bahagian dari hari-hari kita memang begitu ya. Nah, justru kalau kita kembali ke, apa namanya, dasar ya. Lelahnya itu ya lelah gitu ya. Insya Allah penuh berkah lah. Lelahnya? Lelah. Iya, lelahnya kita itu lelah. Sehingga tak hanya sekedar letih seperti orang biasa gitu ya. Pengennya kita letih yang penuh makna gitu ya. Oh, insya Allah ya. Techline ya. Letih yang penuh makna. Ini kalau misalkan mau tahu gimana nih ya, konsultasi sama usaha-usaha hampir ya. Biar dapet nih. Insya Allah. Letih penuh makna nih gimana gitu ya. Karena kan kebanyakan orang itu kalau sudah capek dengan aktivitas, itu biasanya tuh setelah goal endingnya itu kebanyakan stress. Ya nggak sih, Seth? Pada umumnya ya. Pada umumnya. Jadi banyak, apalagi anak-anak muda hari ini gitu ya. Banyak tuntutan kerjaan misalnya. Atau banyak tuntutan dari orang tua, kuliah, segala macam. Jam ketika udah ngumpul, lelah, capek, stress. Kalau di Ustup gini juga nggak sih polanya? Pernah ya. Pernah ya. Ya pernah. Namanya juga manusia ya. Tapi mungkin begitulah. Semakin kita bertambah usia, mungkin kita harus semakin sadar gitu ya. Kalau semua yang kita lakukan itu, kesibukan kita itu sama sebenarnya dengan orang lain gitu ya. Kalau kita punya waktu 24 jam, yang lain juga punya 24 jam gitu ya. Ini mirip banget sama buku yang saya baca nih. Artinya dengan durasi waktu yang kita miliki yang sama ini, tergantung kitanya. Bagaimana menyikapi itu semua gitu. Tergantung kita. Jadi 24 jam waktu yang sama ini, kalau kita menyikapinya terlalu berlebihan, ya mungkin kita bisa ke ranah stress mungkin ya. Tapi kalau kita menyikapinya dengan alur gitu, alur saja, insya Allah akan mudah barangkali gitu ya. Capek, wajar. Rasulullah juga pernah capek. Lalu capek apa obatnya? Istirahat. Palingan begitu kan. Istirahat buat ustad yang melegakan apa? Ketika lagi capek banget. Kalau sudah capek banget itu tidur. Tidur ya? Iya. Makanya kalau sudah malam itu, kalau saya pribadi memang bisa. Itu pada isya itu langsung tertidur. Tidur ya? Memang betul-betul tertidur, kenapa mungkin hari itu full. Tapi alhamdulillah hikmahnya gitu ya. Lebih awal bangunnya gitu ya. Kalau kita cepat tidurnya, awal bangunnya gitu ya. Karena lebih awal tidurnya juga ya. Hikmahnya bisa sepertiga malam ya. Alhamdulillah, mungkin itu salah satunya gitu ya. Tapi kalau anaknya kayaknya positif mindset sekali ya. Beda lah mungkin dari kanak-kanah dulu ya. Tentu kan. Dari jaman transi. Tapi ya, jawabannya mengarahkan kepada nikmati saja. Nikmati saja. Kayak judulnya ya, H2N. H2N, Hayati, Hayati, Nikmati. Masya Allah. Berarti lelah itu nggak apa-apa, yang penting lelah. Betul. Kalau nggak lelah, jadinya lelah. Lelah, sekedar lelah. Sekedar lelah. Kemudian Ustaz, kalau misalkan hari-hari nih, kayak misalkan tadi kegiatannya padat ya. Di Alvikri sendiri aja kayaknya kan full day ya? Iya, betul full day. Sampai Jumat? Sampai Jumat. Sampai Jumat. Maksudnya dari jam 7 pulangnya? Pulangnya jam 3 kalau anak-anak ya. Oh, anak-anak jam 3. Kalau kita guru-guru, bahkan kami sendiri dengan kepala sekolah itu mengikhtiarkan sebelum jam 7 sudah sampai di sekolah. Sebelum jam 7 sudah sampai di sekolah? Jadi sebelum guru masuk, kita coba usahakan masuk. Dan juga guru-guru sudah pada pulang, kita akhirnya pulang. Artinya kalau jam 3 itu guru-guru pada umumnya sudah pulang, ya kita mungkin jam sampai dengan tengah 5 gitu ya. Oh iya? Iya. Jadi memang habis lah waktu kita diambil. Iya, hari-hari ya? Iya, itu dia. Karena malam itu yaudah, dengan keluarga aja lagi ya. Bahkan kadang-kadang ya kalau kita, itu tadi ya, guru ngaji ya mungkin ya. Guru ngaji mungkin kadang-kadang ada malam-malam kita harus juga ngajar-ngaji lagi gitu. Sehingga karena pulangnya sudah kesorean, malamnya tambah lagi ngajar-ngaji, ya sehingga emang betul-betul terasa lah. Terasa lah. Kalau istirahat itu harus dimanfaatkan istirahat. Harus dimanfaatkan. Iya. Tapi tadi, lelahnya lelah. Amin. Amin. Sebenarnya kita bisa mencontoh ya rasa akhirnya. Sudah menikah, Ustaz? Alhamdulillah, beberapa tahun yang lalu ya. Sudah menikah. Anak sudah berapa, Ustaz? Hingga saat ini masih empat. Hingga saat ini masih empat? Masih empat. Ada potensi buat nama-nama? Iya, mohon doanya teman-teman semua untuk tetap empat ya. Jangan ditambah ya. Amin. Semoga empat ini jadi anak sole dan sole. Iya, amin. Berarti ternyata sosok seorang ayah. Sama nih kayak pematiri kita. Eh, narusumber kita pekan lalu juga. Sosok seorang ayah. Mungkin story-nya kurang lebih sama ya. Ayah itu kalau di rumah, gimana sih menjalin kedekatan dengan anak-anak? Kalau kita lihat kan, ayah yang definisi usah-sabir ini kan full di luar nih. Full sibuk nih. Apalagi kita mau bahas juga nanti nih, Umi-Umi Foundation. Ada juga nih amanah di sana. Otomatis kan banyak waktu yang tidak bersama keluarga ya? Iya, betul. Gimana ya tuh, Star? Pertama, ini ya, pertama emang kita, kalau saya pribadi, coba pahamkan ke anak-anak. Kalau seorang abi itu punya selain abi antum, juga abi yang lain gitu. Sehingga maksudnya banyak waktunya itu kita tetap harus di luar. Gitu. Nah, tapi selain itu mungkin kita punya ini lah ya, kesepakatan dengan istri saya sendiri kan ibaratnya ketika ada tugas keluar, ya anak-anak ini juga sama-sama kita pahamkan. Nah, kita imbangi dengan untuk apa namanya, di masa-masa kita kosong, memang kita manfaatkan itu dengan sebaik-baiknya, dengan cara mungkin membersamai mereka. Dan itu setidak-tidaknya itu ibaratnya, ya jalanlah keliling, keluar rumah, bersama-sama, bermain gitu ya. Jadi ibaratnya, ya kalau mereka juga masih merasa kita ini abi, kita khawatir kalau terlalu lama tidak bersama mereka, dipanggilnya koom lagi malah gitu. Nah, itu bahaya ya. Iya juga ya. Jadi, ketika kita ada waktu kosong, waktu lapang, terutama weekend ya. Weekend itu saya, terutama memang weekend itu bisa dibilang akhir-akhir ini full. Nah, begitu ada satu hari yang kosong, kita bawa jalan keluar untuk memanfaatkan kebersamaan dan kekeluargaan tadi. Tetap membangun quality time ya. Oh ya, itu wajib. Harus ya? Ada bonding-nya juga? Ada bonding. Dan termasuk sebenarnya gini ya, salah satu bonding yang coba saya lakukan itu. Ketika misalnya malam itu saya terlambat juga pulang, sampai di rumah anak-anak berada tidur, kita coba dekatin mereka, saya masuk ke kamarnya, ya paling di, apa namanya, disamperin, dicium pipinya segala macam gitu ya. Tapi mereka nggak tahu dong? Nggak tahu, nggak sadar mereka. Iya, ibaratnya, ya kita mohon maaf ya nak, abis baru pulang. Mungkin begitu ya. Sehingga, anak-anak empat ini, kalau dua di kamar, dua bareng kami, itu sama-sama kita dekatin ketika baru pulang sampai rumah. Masya Allah ya. Saya beberapa waktu ini tuh sempat baca buku nih, Ustadz. Dan relate banget sama salah satu konten yang temanya itu fatherless. Fatherless. Ustadz pernah dengar tentang fatherless nggak? Pernah tapi belum memahami ya fatherless. Fatherless itu kayak kondisi di mana seorang anak, dia tumbuh, hidup, berkembang, tapi tidak mendapatkan peran ayah. Jadi memang kebanyakan anak-anak yang fatherless ini, ketika ke dirinya sendiri, itu mereka nggak punya kepercayaan diri. Kemudian mereka gampang stress. Yang klimaksnya itu adalah mereka tuh mudah menyerah tanpa berjuang. Tanpa berjuang ya. Karena memang nggak ada hadirnya sosok-sosok. Ini dengan isu kayak gini, kan ayah tuh punya banyak cara ya. Punya banyak cara dalam membesarkan anaknya. Ada tipe ayah tuh yang komunikatif, jadi suka nanya gitu ya. Ada tipe ayah itu yang memang karena kesibukannya, jadi komunikasinya nggak kurang nih ke anak-anak. Ada juga yang mungkin terkesannya cuek. Nggak banyak ngomong. Bahkan kalau mau nanya itu cuma ke ibunya. Nanti ibunya nyambungin ke anaknya. Jadi perantara ya. Perantara gitu kan. Nah, kalau Ustadz nih memilih supaya tidak dapat isu itu anak-anak kita nanti ketika dia tunggu dan berkembang itu gimana cara Ustadz menghindari itu? Iya, saya coba memang ini ya, nyamannya itu ke anak-anak kita memang terus bertanya. Contoh misalnya, setidak-tidaknya di jalan ketika pulang, saya tanya itu, tadi kakak main apa? Tadi kakak ngapain? Pelajaran apa? Makan siangnya habis atau tidak? Itu pertanyaan dasar yang pertama kali saya sampaikan dan saya tanyakan ke mereka. Artinya memang nanti sampai di rumah itu ya apa ya, mungkin anak sekarang mungkin ya. Sampai di rumah itu yang dicarinya handphone itu gitu ya. Oh ya, gadget yang gawai ya. Jadi, kita memanfaatkan agar ibaratnya komunikasi dengan anak itu terputus itu tadi, bertanya tentang halal dasar aktivitas mereka di sekolah. Kemudian sampai di rumah, misalnya, mereka kan minta ini nih, minta jatah untuk gadget ya. Kita ada syaratnya juga, dia harus menyetorkan hafalan dulu. Dan kita sepakat dengan istri, durasinya itu 15 menit per hari per anak. Dan Alhamdulillah itu konsisten selama 3 tahun terakhir ini. Dan anak-anak yang usianya, anak ketiga saya itu usianya baru sekarang ini, tahun keempat, itu sudah paham dia. kakak waktunya habis, 15 menit akan dikembalikan gadgetnya. Tapi dia rela tuh memberikan ya? Rela memberikan. Karena kita ajarkan sportifitas. Dikasih, maka harus ikuti gitu ya. Kita berikan nih handphone, kemudian batasnya 15 menit, kembalikan. Dan Alhamdulillah, tidak apa-apa ya, tidak menangis gitu ya. Alhamdulillah. Masya Allah. Ada kelonggaran-kelonggaran, tapi ada batasan-batasan dan ini disepakati ya? Disepakati. Bukan pemaksaan gitu ya? Kan ada juga yang... Tidak pemaksaan. Dia dikasih aturan ya Ustaz. Tapi dipaksa harus mau gitu. Nah Ustaz berarti dikomunikasikan ya? Komunikasi pertama. Karena kan peraturan yang paling baik itu kalau saya lihat dari ini ya, beberapa referensi, ya kita minta dari aspek kenapa dan akan, kenapa nantinya gitu ya. Jadi mereka, kita sampaikan, kalau abang terlalu banyak nonton itu nggak ada manfaatnya. Nah gitu. Sehingga waktu itu 15 menit. Dan sama si adiknya juga. 15 menit, selesai. Mungkin ya, mungkin proses awal-awal itu kita butuh ini ya. Perjuangan mereka kadang tidak terima. Dan kita tegaskan saat itu. Waktunya habis. Dan ternyata itulah ikhtiar mungkin akhirnya mereka sebagai macam terbiasa, sudah membudaya. 5 menit, waktunya habis dan rela. Dan rela. Tadi yang menarik nih saya dengar Ustaz. Ada sesi setoran. Itu wajib ya berarti ya? Wajib. Wajib. Boleh ke uminya, boleh ke abinya. Terserah mana yang mereka masuk para. Ini kalau saya lihat berarti ada praktikal untuk menghadirkan Al-Quran di daily activity anak-anak ya Ustaz. Ini gimana nih? Ini luar biasa nih ya. Artinya berarti insight apa sih yang Ustaz harapkan dengan kehadiran Al-Quran itu untuk tumbuh kembangnya anak-anak Ustaz ini? Assalamualaikum. Kalau sebenarnya Al-Quran ini kita punya saya pribadi lah ya. Beberapa pengalaman yang sebab saya rasakan ketika kita sungguh-sungguh bersama Al-Quran. Itu mungkin ya. Kita awal-awal dulu mungkin masih banyak lalainya gitu ya. Jadi interaksi kita masih kurang sehingga kita pengen generasi kita anak-anak kita ini janganlah seperti kita. Kan gitu ya? Nah ikhtiarnya dengan kondisi mereka di zaman mereka saat ini kan memang tak terlepas dari ini ya seperti genjet segala macam gitu ya. Sehingga kita coba ada semacam balancing untuk mereka tetap apa namanya mengikuti di zamannya tapi juga Al-Quran tetap kita tanamkan. Nah akhirnya memang hal ini yang lebih banyak mengontolnya istri saya kan. Karena emang uminya di rumah yang lebih banyak full mengawasi gitu ya ketika saya keluar pun tapi tadi kita sama-sama sepakat tidak diberikan handphone sebelum setor hafalan. Gitu. Nah Alhamdulillah hikmahnya anak terbiasa bahkan di jalan tuh pulang sekolah sebelum sampai rumah nanti bi surat ini ya nanti surat ini ya gitu. Ibaratnya justru belum belum lagi mau ngapa-ngapain gitu sampai di rumah pun kita sepakat misalnya sepatunya disusun kerak sepatu tasnya diletakkan di tempat yang sudah disiapkan itu sambil jalan itu bi surat apa bi mau sutur bi gitu. Akhirnya itu budaya yang kita rekan Alhamdulillah gitu ya dengan kita coba handphone kita hasilin tapi mereka juga harus ikut apa yang kita inginkan gitu. Dan dan itu terbudaya ya sama mereka. Alhamdulillah dan mudah-mudahan Allah mudahkan itu istiqomah lah ya nah gitu Alhamdulillah menanamkan nilai-nilai iya juga nih ke anak-anak supaya dan tugas kita bersama ya seluruh abid dan umid Indonesia dan seluruh dunia kita bisa dicontoh nih ayah bunda waduh ayah bunda nih bisa dicontoh ya jadi mengajarkan banyak hal tentang hidup ini dan menyeimbangkan Hablu Minowol Hablu Minanas ya ini keren banget nih Ustadz berarti berhubungan juga nih kayaknya dengan amanah Ustadz sekarang ini ya dimana tadi Umi di Umi Pogja Sumatra dan Umi makan baru boleh ceritain ke kita gak nih Ustadz Umi ini apa sih sebenernya Umi Foundation ini apa atau Umi yang yang usah lagi beramanah nih Umi Foundation ini salah satu metode ya kalau kita lihat sekarang ini dengan banyak bukan sedikit ya banyaknya metode cara belajar Al-Qur'an khususnya cara membaca Al-Qur'an dengan tartil dengan baik dan benar salah satunya adalah metode Umi metode Umi yang insya Allah semua metode baik insya Allah tapi metode Umi ini saya merasakan ada hal yang lebih ada hal yang lebih kenapa karena metode Umi ini bukan hanya sekedar metode tapi juga lebih kepada menawarkan sistem sistem jadi nah sistemnya ini cukup apa namanya sistematis gitu ya pertama ada tiga kekuatan mutu yang kita kenal di Umi itu pertama metode yang bermutu metode yang bermutu kedua guru yang bermutu ketiga sistem yang bermutu tiga ini yang menjadi alasan kenapa metode Umi itu kita anggap salah satu metode yang sampai hari ini masih terbaik lah gitu ya masih terbaik ya Alhamdulillah dan metode Umi ini sendiri diadopsi oleh banyak sekolah yang ada di Pekanbaru termasuknya Al-Fikri betul Al-Fikri ini adalah salah satu lembaga pengguna metode Umi dari sekian banyak pengguna lainnya di sekitar Pekanbaru dan juga tentunya di Riau lah ya karena kita lihat Al-Fikri punya kesungguh-sungguhan dalam Al-Quran jadi tetap beriaktir mencari beberapa metode yang layak dan cocok digunakan di Al-Fikri jadi kalau kita lihat apa namanya metode Umi itu sebenarnya kan silahkan saja sih ya mau dia non formal maupun formal itu boleh-boleh saja dia pakai Umi gitu ya tapi beda ketika pimpinan ayasan kepala sekolah menyikapi tentang Al-Quran pengennya biasa atau luar biasa gitu dan Al-Fikri sendiri yang mana nih dan Al-Fikri sendiri itu luar biasa menurut saya luar biasa konsentrasinya untuk hal itu ya saya dapat spill juga nih dari narusumber kita pekan kemarin kabarnya katanya salah satu keunggulannya di Al-Fikri ini adalah Al-Qurannya nah saya jadi penasaran ya tadi kan katanya Al-Fikri pakai metode Umi ya dari banyak metode yang ada yang akhirnya katanya dengan metode itu menjadikan Al-Quran di Al-Fikri ini luar biasa pertanyaannya adalah kenapa harus Umi apa kelebihan Umi ini dengan metode yang lain yang ada selain kan tadi udah dijelaskan tiga itu ya tapi kenapa Cush Umi ya pertama mungkin alasan itu tadi ya tiga kekuatan mutu yang dimiliki Umi itu sehingga selain dari metodenya bermutu kenapa bermutu karena memang punya ini apa namanya fokus pada jadi metodenya itu disusun oleh dua tim ahli pertama ahli Al-Quran yang memiliki sana sampai Rasulullah yang kedua ahli pendidikan sehingga mereka berkolaborasi sistem Umi ini ketika diterapkan di sekolah formal itu tidak ada bertentangan dengan standar kurikulum kedinasan kemudian juga kurikulum yang ada bahkan ada istilah supervisi administrasi selanjutnya kita lengkap sehingga sebut metode bermutu yang kedua guru yang bermutu guru-gurunya tidak bisa langsung mengajarkan Al-Quran metode Umi sebelum dia harus disertifikasi sertifikasi juga tidak bisa mengikuti sebelum dia lulus tashe oh berarti gak cukup dengan model bisa ngaji gak bisa harus disertifikasi seorang yang tamat pondok tapi ketika dia belum punya bekal sistem Umi dia belum bisa mengajar seponsen itu ya ternyata ya memilihnya sehingga Al-Fikri melihat wah ini cocok ini kita terapkan gitu ya sehingga guru-guru kita itu memang ada pembinaan secara rutin baik itu upgrading tentang keumian upgrading bacaan pribadi gurunya gitu kan sehingga ada semacam quality apa namanya quality apa namanya controlling internal dan eksternal gitu kita melihat guru-guru kita dipantau dididik kemudian diperhatikan dan seterusnya itu yang guru ya yang ketiga sistem ya sistem sistemnya nah sistemnya ini punya sistem itu tadi ibaratnya kenapa guru Al-Quran itu bisa mengajar harus bersertifikat ternyata sistemnya begitu ketika guru yang belum punya sertifikat akhirnya nanti dia mengajarnya dengan apa namanya sesuatu hatinya bawaan masing-masing gitu tidak terstandar gitu seorang kepala sekolah keliling ketika monitoring pembelajaran Al-Quran ini bisa yang disebut dengan supervisi gradual gradual itu secara umum kenapa? karena standarnya sama semua guru ngajar beda ketika dia bawaan masing-masing ya dari pondok itu kita repot ini guru ini ngajarnya tentang apa ya yang ini tentang apa ya gitu nah sistem ini mungkin salah satu penyebab Al-Fikri memilih metode UMI yang cocok kita terapkan karena secara persiapan praktek dan follow up semuanya pun termonitoring dengan baik betul sehingga kalau misalkan ada wali murid tanya ini program Al-Quran di Al-Fikri seperti apa? kita bisa confident menjelaskan dan bisa juga ini contoh gurunya ini orangnya satu selain confident juga ada sistem yang menjamin menjamin contoh ini kan kalau kita wajar ya swasta itu ditanya Ustaz kalau disini anak bisa Al-Quran yang lancar itu kelas berapa? kita gak bisa kira-kira kelas sekian deh bun gak bisa gitu kita harus punya takaran target yang jelas dan terukur gitu ya jelas banyaknya jelas tapi terukur kira-kira gitu sehingga kalau kita percaya diri kita ibaratnya karena ada sistem tadi insya Allah bunda kelas 3 anak lancar baca kurang insya Allah lancar baca kurang bisa jadi anak akan lebih cepat bisa jadi anak mungkin ada juga yang slowly misalnya gitu kan gak bisa oh berarti memang berarti di metode UMI itu sendiri ada yang namanya cluster juga ya tingkatan dari kemampuan masing-masing anak ya karena mungkin ada anak-anak itu yang masuk ke SD dia sudah punya modal nih di Al-Quran misalnya ada yang memang 0 banget nah itu gimana nih di metode UMI itu ada ya pengelompokan itu gak misalnya kita sebut namanya plasmentes 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 itu salah satu alat telah ukur kita untuk memetakkan bacaan siswa tadi seperti anak yang baru sama dari TK ternyata di TK itu juga fokus Al-Qurannya bagus sehingga kan gak mungkin semuanya diulang dari jilid 1 gitu ya sehingga bisa jadi saat itu dia sudah layak ke jilid 3 nah tapi memang kita di SD RTL Fikri itu di awal tahun ajaran baru semua kelas 1 jilid 1 dengan catatan setiap kali awal tahun itu kan gini ya TK itu kan secara lisan komunikasi pun belum begitu pas gitu ya menyebut huruf R masih kadang-kadang L Sa jadi Ca gitu ya kenapa kita ulang daya jilid 1 karena memang penguatan huruf tapi satu catatan penguatan huruf bagi mereka kita lakukan ini sebagai review tidak batas bacaan mereka jadi mereka nanti review bisa jadi dalam waktu kurang dari 1 bulan selesai jilid 1 jilid 2 jadi kita punya sistem menakar Ustaz kelompok ini ini bisa targetnya 2 bulan tuntas yang ini bisa 1 bulan kenapa? ada placement tadi gitu placement ini di awal? di awal masuk matrikulasi matrikulasi tapi enggak ya sekedar tes aja tes baca karena matrikulasi itu lebih kepada ini setelah dilakukan tes ada materi atau ini enggak penyetaraan khusus pengelompokan saja pengelompokan nanti akhirnya tahu nih ini kelompoknya ini kelompoknya ini gurunya juga berarti disebarkan juga ya gurunya disebarkan sesuai dengan pengelompokan tadi karena kan tipe guru juga kan ada ini ya macam-macam ya apa namanya potensinya ada potensi guru yang kayaknya unik nih cocok di jilid dasar oh ini bagus guru ini cocoknya di jilid Al-Quran oh ini cocok sehingga dasar kita menentukan guru itu berdasarkan placement tes detail sekali ya insya Allah insya Allah sistematis dan di Al-Fikri sendiri sedang berikhtiar apa nih Ustaz? target dari program Quran sendiri ada enggak ikhtiar yang lagi pengen digoloskan nih di Al-Fikri untuk Al-Quran ya mohon doanya teman-teman semuanya kita di Al-Fikri sebenarnya pengguna itu ada TK, SD, SMP, SMA ya TK, SD, SMP, SMA namun untuk tahap pertama ini kita targetkan itu yang SD karena memang secara presentasi guru-guru bersertifikat itu di SD sehingga kita coba targetkan yang SD ini menjadi sekolah modelnya UMI sekolah modelnya UMI kenapa? karena memang di UMI Foundation sendiri ada satu program namanya membentuk sekolah model di daerah-daerah yang syarat utamanya adalah semua rangkaian apa namanya rangkaian dan persyaratan penggunaan UMI itu terpenuhi dan terstandar gitu sehingga nanti kalau misalnya ada sekolah-sekolah yang pengen lihat sistem UMI seperti apa sekolah model lah yang menjadi referensinya begitu dan kita berharap Al-Fikri nanti akan menjadi kita berharap Al-Fikri yang menjadi tempat rujukan lah salah satu rujukan gitu ya kenapa? karena mungkin begini ya kalau kita lihat sebelumnya juga kita sih sebenarnya sudah biasa ya dikunjungi oleh beberapa sekolah tapi karena belum ada semacam pengakuan gitu ya sama seperti akreditasi pengakuan khusus secara formal dari pemerintah nah ini pengukuran khusus dari UMI Foundation sehingga nanti kita berharap yang selama ini sekolah kita sudah menjadi kunjungan apa namun rujukan dari sekolah-sekolah lain yang akan menggunakan UMI kita ingin hal ini diakui secara resmi dengan persyaratan-persyaratan yang memang kita layak untuk mendapatkannya begitu ya dan ini sudah berapa persen menuju ke sana kira-kira Insya Allah kalau SD Telfikri kita kita lihat persentasenya itu sudah sampai 85% 85% oh sebentar lagi dan kita coba beriaktiar untuk terus berupaya lah ya kita doakan lah ya semoga yang menjadi target dan goals Al-Quran kita yang ada di SMA eh yang ada di Al-Fikri basically-nya di SD ya di SD bisa tercapai karena insight kebaikannya bukan cuma buat Al-Fikri saya rasa buat banyak orang dan terutama mungkin ayah dan bunda yang sedang mencari sekolah yang punya konsentrasi khusus dengan Al-Quran tapi juga balance dengan hal-hal yang lain jadi Al-Qurannya itu top up tapi yang lainnya itu juga nggak kalah top up gitu ya karena kan saya tahu di Al-Fikri juga punya program-program leadership punya program leadership punya program life skill kalau di SMA itu yang saya dengar itu ada LDKO LDK ya kepemimpinan ya di SMP juga ada tuh kalau di SD sendiri juga ada ya mungkin leadershipnya ya leadershipnya ada tapi tidak begitu ditonjolkan ya kenapa? karena memang mungkin masih tingkat SD ya mungkin ya perjenjangan usia ya tapi kan juga ada kegiatan berkembang juga ya salah satunya misalnya ketika penugasan tentang apa namanya tugas-tugas tambahan mereka mengkoordinir kelas kan ada ketua kelasnya ada juga kepromukaan kan gitu ya itu salah satu itu salah satu ya Ustad kira-kira nih dari obrolan kita tadi kan kayak saya perhatikan atau saya simak ini banyak hal-hal yang di dalam sistem itu tuh kita harus bisa benar-benar konsentrasi dan fokus gitu ya untuk supaya kita mencapai apa yang kita harapkan kalau saya dengar tadi kan kayak Al-Fikri sendiri konsentrasi terhadap Al-Quran sedetail itu memilih metode kemudian aplikasi program dan sistem sehingga capaian-capaiannya jelas nah kalau misalkan kita back to the ourselves nih kembali ke diri kita nih Ustadz wah ini back to the ourselves nih tentang hal ini kan kayak Ustadz kan juga pengajar nih di Al-Fikri ya walaupun ada amanah juga di tempat yang lain di UMI misalnya gimana kita bisa men-sistem diri kita itu dengan rapi karena kan kita tahu ya Ustadz fluktuatif sekali kan diri kita sebagai manusia kan sometime iman kita bagus kita banyak nih ibadah-ibadah khusus bukan wajib lagi khusus yang kita lakukan gitu ya supaya lebih lebih naik kedekatan sama Allah tapi ketika dia turun jangankan yang khusus yang wajib kadang agak-agak ngeret-ngaret gitu ya nah ada gak trik khusus yang sahabir lakukan untuk menjaga itu apakah mungkin menghadirkan Al-Qur'an di sana atau apa sih Ustadz sehingga bisa stabil nih karena kan kalau saya lihat dengan amanah yang seabrok ini bahaya kalau lagi futur nih bahaya bisa-bisa ngilang kan gitu gimana kalau sahabir sendiri ini pertanyaan yang sama yang pernah saya sampaikan ke salah satu sheikh yang datang ke Al-Fikri waktu itu sekitar tahun berapa ya ada dua pesan beliau pertama kalau pesan beliau itu kalau ke Usara Asyid waktu itu masalah masjid kita ini Ustadz selesaikan masjid rumah Allah Allah akan selesaikan semua bangunan yang ada di Al-Fikri itu ke Usara Asyid saya juga penasaran saat itu tanya ke beliau mau tanya dengan ala kadar bahasa Arab yang saya miliki gitu ya saat itu bertanyaannya intinya adalah gimana cara kita agar tetap istiqomah bersama Al-Quran saya merasa keinginan itu ada bahkan amanah yang saya terima pun sampai saat ini amanah-amanah yang tidak jauh dari Al-Quran gitu ya sehingga dengan bertambahnya amanah ini tapi kok rasa-rasanya sampai semakin berat nih tantangan untuk berinteraksi dengan Al-Quran jawaban beliau ya betul sama artinya kita harus berkuat diri gitu ya semakin tinggi amanah sama kita itu akan semakin kuat pula cobaannya nah pertama antum harus sadar kata beliau antum itu Allah pilih gitu ya Allah pilih mungkin lisannya lebih bagus mungkin dari yang lain karena banyak juga orang-orang yang pengen baca Al-Quran tapi lisannya belum sudah berkali-kali belajar juga belum bisa gitu ya itu harus sadar ini langsung terasa gitu ya pertama yang kedua Allah pilih antum itu memang bisa antum pasti bisa melewati tantangan yang tadi antum sebutkan itu kata beliau wah gitu ya jadi berpikir juga kalau seperti itu berarti artinya kan kita sebenarnya Allah kasih cobaan yang memang kita bisa melaluinya gitu ya tapi itu tadi ya perlu ikhtiar dan juga perjuangan lah jadi saya merasa memang sampai saat ini memang kita belum bisa memiliki memiliki apa namanya istiqomah lah ya tapi berikhtiar itu iya wajib jadi kalau ada hal yang wajib kita upayakan tetap jangan sampai tinggal apalagi tambahan-tambahan amalan lainnya jadi dengan pesan singkat dari syekh tadi itu kita ini orang pilihan yang milih kita bukan orang lain tapi mungkin Allah melalui orang lain melalui orang lain melalui orang lain kalau dalam Al-Quran itu disebutkan ya kemudian kami wariskan kitab Al-Quran itu kepada orang-orang yang kami pilih gitu dan kita bukan ini ya bukan menghindar dari pilihan Allah mungkin Allah mungkin melihat kita mampu sehingga dengan cara itulah menjadi motivasi tersendiri gimana agar kita berupaya terus terus terang memang sampai sekarang ini seperti tilawah Al-Quran itu masih berat gitu ya masih berat masih jauh daripada yang saya inginkan sebenarnya target-targetnya itu tapi setidak-tidaknya sadar kalau target kita ada gitu ya sadar kalau kita punya target punya target gitu kemudian tak cukup sadar juga harus ada upaya yang kita lakukan untuk mencapai target itu action actionnya jadi pertanyaannya sampai saat ini belum bisa kita maksimalkan ya sama lah mungkin Yazid Wayangkus tadi ya ada masalahnya kita harus berjuang dulu sampai ke tahap yang kita inginkan nanti artinya berat berat tapi harus dilakukan karena misalnya begini ya seperti begitu awalnya diberikan amanah ketua Umi Pekan Baru itu sekitar 2022 2022 akhir ya itu SKnya kemudian yang untuk Pogja ini baru beberapa bulan yang lalu bulan Juni yang lalu dari 24 jarak 2 tahun kok merasain ya kok merasa kok dipilihkan kita bukan ada sistem pemilihan ya pemilihan ketua itu SKnya langsung dari Foundation Pusat aspek apa mereka nilai kita ini kan gitu ya kenapa dipilih kenapa dipilih nah kemudian baru-baru ini juga ada undangan Ustaz Insya Allah tanggal 23 September Antum ikut ke Surabaya mengikuti daurah sanat Ustaz Alhamdulillah pertama sekali saya merasa ini sebuah penghargaan gitu ya tapi kalau boleh tahu kenapa Ustaz Ustaz Antum ikut saja Insya Allah hal-hal lain nanti akan akan jelaskan itu aja jawabannya jadi satu sisi kita merasa kok belum pantas nih gitu ya tapi terus dikasih ini ya mungkin amanah dikasih juga ada upgrading lah mungkin dikasih juga salah satu dari yang lain teman-teman di Umi sendiri padahal mohon maaf secara bacaan itu saya jauh dari mereka gitu ya PTT penguatan tahas intilawa nilai saya itu di bawah mereka mereka itu punya nilai terbaik saya masih banyak catatan tapi kok dipilih Allah dan dari situlah mungkin kita harus semakin sadar sebagai sadar kalau kita ini apa namanya belum ada apa-apa tapi kita harus belajar terus dan Allah itu seluar biasa itu ya kadang menghadirkan hal-hal yang surprise dalam hidup kita ya kita sampai merasa kita belum pantas kita belum mampu tapi amanah itu datang yang artinya berarti disitu mungkin ya kalau saya itu berpikirnya mungkin kita juga di saat itu sebenarnya sedang dikasih pesan bahwa kita gak pernah tahu kapan waktu yang tepat untuk kita tapi untuk pelintau itu kapan waktu yang tepat dan nanti sadarnya itu ketika sudah dijalani ya sudah jalan sudah dijalani sudah lewat oh ini maksudnya oh ini hikmahnya tapi kalau tadi saya dengar yang ungkapan dari Syekh tadi itu ya menariknya berarti memang ketika kita itu sedang dalam keadaan yang mungkin keimanannya lagi down butuh orang-orang yang punya insight positif yang ngebuat kita bisa harus sehebat itu berarti sirkel ukuah karena kan hari ini berteman itu orang melakukan dengan siapapun kan gitu ya bersahabat orang memilih dengan siapapun tapi yang terbaik itu adalah orang-orang yang membawa kita balik ke Allah jadi sahabat atau teman kita itu banyak ya banyak gitu ya tapi memang tidak semua teman yang membawa kita bersama-sama kepada kebaikan ya sehingga kita bahkan nosuruh juga mengatakan kita memilih teman gitu ya memilih teman juga bukan berarti meninggalkan yang lain memilih dalam arti mana yang mereka itu membawa kita kebaikan dan sebaliknya membawa ke dan sebaliknya membawa kalau Ustaz sendiri punya pengalaman historikal mungkin tentang uhuah tentang persahabatan iya tentang uhuah mungkin ada ya salah satu beberapa tahun yang lalu kita punya sahabat teman sebenarnya sahabat di daerah perumahan ya daerah perumahan ya daerah perumahan itu saya kenal dekat dengan beliau meskipun hanya beberapa bulan dan dia salah satu sebenarnya bekerja di privot ya di privot saya anggap itu beliau kawan dekat kenapa karena emang mungkin atas wasilah dia yang memerangkatkan saya ke Papua saat itu ke Papua? iya kapan itu Ustaz? alhamdulillah pada tahun 2022 masih covid lah ya masih covid oh baru-baru ini berarti ya termasuk baru-baru ini 2 tahun yang lalu iya 2 tahun yang lalu menarik ini apa nih Ustaz? cerita historikalnya nih ini berawal dari ukhwah tadi ya berawal dari ukhwah tadi beliau itu bekerja di privot kemudian saat per 3 bulan cuti kemudian juga beliau saat itu kebetulan saya setiap subuh itu diberikan kelonggaran untuk memimpin imam ya sholat di daerah perumahan beliau hadir sebagai jamaah selama cuti itu mereka mungkin ya beliau nyaman gitu dengan kondisi itu sehingga ditawarkan bagaimana Ustaz? kalau saya ajak ikut saja untuk salah satu apa namanya seleksi imam seleksi imam dimana? di Papua di Timika nah saat itu kita merasa loh saya udah cocok lah gitu kan kenapa? karena kita belum tahu apa-apa gitu kan coba saja siapa tahu rezeki itu aja jawabannya sarannya apa? kebetulan kita manggil abang lebih sendir di atas saat itu syaratnya kirimkan CV buatkan CV kemudian juga kirimkan rekaman surat Al-Fatihah beberapa macam jenis gitu Alhamdulillah dapat waktu itu tujuh cara baca Al-Quran dengan berbeda nada gitu ya tujuh cara baca Al-Quran Ustadz bisa ke tujuh-tujuhnya Alhamdulillah saat itu dikirimkan voice note menjadi salah satu persyaratan gitu dan ketika itu masuk accept ya tapi itu tadi tidak langsung ya tidak langsung sekitar tiga bulan kita menunggu dan bahkan saya waktu itu merasa ya mungkin ya memang tidak rezeki gitu ya karena ada rezekian orang yang melakukan mengikuti seleksi itu banyak gitu ya Indonesia poalnya Alhamdulillah tiga bulan itu ada informasi balasan kalau salah satu kita memang termasuk yang diundang untuk membisanah gitu dan itu Ustadz ya Alhamdulillah atas nama sahab bukan sahab bir sahab bir bukan sahab bir dan ini wasilahnya dari sahabat ya dari sahabat tadi itu jadi kalau ditanya itu salah satu ya mungkin hikmah dari pertemanan kita gitu ya ada sempat shock culture gak sih karena culture jadi kayak di Sumatera kan kayak gini budayanya mungkin sahabat-sahabat di Papua punya budaya yang berbeda ada gak sih sempat ngerasa oh berbeda nih cara budaya masyarakatnya atau gimana gitu iya kalau budaya masyarakat sih tidak ya tapi pembawaan imam itu ada jadi kalau saya melihat budaya kita di Sumatera itu misalnya nih zikir setelah sholat itu itu pakai nada bebas tapi kalau disana itu setiap imam yang teman-teman dari kebetulan teman waktu itu dari Malang ya beliau itu setiap kali setelah sholat selesai sholat zikirnya itu satu nada satu nada saya oh berarti seperti ini nih kebiasaan kemudian ternyata ada juga Habib ya kebetulan yang penceramah yang diundang ke sana itu para habaib gitu ya saya alhamdulillah terus zikirnya juga bertemu dengan para habib yang kita gak duga-duga juga ya mereka itu setiap kali selesai sholat zikirnya juga nadanya sama berarti di Jawa itu nada zikirnya itu seperti ini itu aja sih selebihnya tapi sampai mereka itu tidak sampai membatasi saya untuk pakai nada lain dia merasa asing aja kan kita dari Sumatera karena kebetulan sampai waktu itu tahun 2022 itu perusahaan privat itu hanya mengundang imam-imam mungkin dari kawasan selain Sumatera dan ini kebetulan jebolnya dari Sumatera nah itu dia sampai disampaikan Ustadz perdana nih kami undang dari Sumatera gitu ya wah itu tadi kembali lagi ya saya merasa kok rezeki ini mungkin Allah pilih kita dari sekian banyak selama ini mungkin dari Sulawesi dari Jawa kan juga banyak ya pondok dan juga para imam yang bagus-bagus di Jawa gitu ya alhamdulillah ini semua atas berkah Allah berkah Allah kebaikan Allah pintu-pintu rezeki itu sudah disediakan tinggal bagaimana kita mau yakin dan ikhtiarnya yakin aja gak bisa kalau yakin kan kita goyang kaki di kamar di rumah itu yakin tuh seolah ada gitu ya tapi sedih tak ada tambahan akhirnya kan kita harus ikhtiar juga semampu kita praying juga doa insya Allah tiga kunci hidup yang nomor tiga jangan dilakukan nanti kamu kecewa yang pertama doa yang kedua yang ketiga tiga hasil nah orang kecewa di bab ketiga karena sudah memutuskan hasil yang terbaik buat di apa tapi belum tentu Allah menentukan keren banget teman-teman hari ini kita udah diskusi panjang ngobrol banyak sama ustaz sahabir dan masya Allah segmen demi segmen obrolan ini saya rasa inspiring semua mulai dari daily activity-nya sosok beliau sebagai seorang ayah kemudian aktivitas di ruang pekerjaan yang sedang dilakukan sampai goals terakhirnya adalah pengalaman sampai ke Papua masya Allah so ini kayaknya belum ending dari apa namanya adventure selanjutnya nih kayaknya pengen banyak hal juga sepertinya yang akan Allah berikan kejutan apa lagi nih buat hidup usaha sahabir so thank you nih ustaz udah datang ke podcast kita udah ngobrol banyak hal maaf nih kalau misalkan tadi mungkin ada-ada yang kelepasan atau mungkin ada-ada yang kurang-kurang sesuai gitu ya dan kita pengen ada conclusion nih ustaz kan biasanya kan kalau narasumber-narasumber kita kan kita minta conclusion nih nah dari ustaz kesimpulan kesimpulannya kata-kata terakhir tapi bukan yang terakhir ya ustaz ya maksudnya iya ya apa namanya at the podcast gitu ya untuk pertemuan kita hari ini dari ustaz apa nih buat seluruh penonton kita di youtube teman-teman sekalian mungkin ada satu hal yang menurut saya penting untuk kita sama-sama sadar gitu ya potensi setiap kita itu pasti Allah sudah titipkan gitu ya potensi kita ada dan Allah pilih potensi itu yang cocok untuk kita gitu mungkin ya jadi potensi inilah barangkali yang perlu kita kembangkan perlu kita kembangkan dengan cara baik tentunya kita kembangkan karena memang potensi yang tidak dikembangkan ya layaknya seperti air yang tergenang begitu ya air yang tergenang kelamaan akan menjadi bau warnanya berubah bahkan dihindari oleh orang lain tapi kalau potensi yang bagus pada diri kita itu kita kembangkan dan ini akan bermanfaat tentunya untuk diri kita orang lain dan juga akan terus berkembang potensi itu nah Alhamdulillah saya pribadi merasakan hal yang mungkin apa namanya teman-teman semua juga ada pasti merasakan masing-masing potensinya dalam arti sadar atas potensi yang ada manfaatkan kembangkan dan ikhtiarkan semua itu betul-betul semuanya alurnya takorubil Allah jadi kalau saya mungkin Allah pilih di aspek Al-Quran dan juga mungkin fokus di Al-Quran banyak hal yang saya belum tahu yang Al-Quran gitu ya banyak hal masih banyak kekurangannya gitu tapi mungkin dengan ikhtiar kita semakin meng-upgrade diri semakin belajar dan juga mungkin terbuka pada orang lain bertanya dan seterusnya mudah-mudahan pelan-pelan mungkin Allah berikan kebaikan-kebaikan untuk kita dan keluarga jadi pesan untuk teman-teman sekalian ayo sama-sama kita kembangkan potensi kita tanpa menyampingkan orang lain nah gitu terus kembangkan potensi kita tanpa kita menyampingkan orang lain jangan jadi air yang tergenang tergenang bawa banyak kerugian ngalir bawa banyak manfaat tinggal gini ya airnya mau deras atau pelan itu nah itu dia tergantung arusnya kalau airnya deras ini harus lihai ya harus keterlutnya Masya Allah thank you Ustadz udah datang ke podcast kita semoga nanti for the next kita bisa ngobrol-ngobrol banyak lagi mungkin dengan topik dan tema yang berbeda tapi sosok hari ini inspiring banget teman-teman semoga ada kebaikan buat kamu semua so see you for the next podcast sampai ketemu di podcast selanjutnya dan bye Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb